Pemirsa Ikatan Wartawan Peliputan Kota atau Iwako Jambi kembali menggelar agenda tahunan Iwako Peduli dan Berbagi Kasih Tahun 2024 dengan menyeluruhkan sejumlah bantuan sosial ke masyarakat di berbagai titik di kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presiden Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Ikatan Wartawan Peliputan Kota atau Iwako Jambi kembali menggelar agenda tahunan Iwako Peduli dan Berbagi Kasih Tahun 2024 dengan menyeluruhkan sejumlah bantuan sosial ke masyarakat di berbagai titik di kota Jambi pada Jumat 5 April 2024. Ketua Iwako Jambi Ali Ahmadi menyebutkan, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ia dan dekan-rekannya kembali menggelar kegiatan sosial. Sasarannya adalah sejumlah masyarakat yang tergolong kaum duafa dan tak pernah tersentuh bantuan. Total ada 50 paket yang disertai sejumlah uang tunai, turut diserahkan kepada para penerima. Bantuan pertama diseluruhkan di RT 06 Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, lalu Kelurahan Kenali Asam, Kelurahan Tehok, Kelurahan Legok, Kelurahan Simpang Rimpu, Kelurahan Tanjung Pinang, Kelurahan Kasang, Kelurahan Aur Kenali, dan Kelurahan Raja Wali. Bantuan paket Sempako ini merupakan sumbangan dari wartawan liputan pemerintah Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui forum CSR bagian perekonomian Setda Kota Jambi. Caleg DPR RI terpilih Haji Syarif Fasa, Ketua LPTK Kota Jambi, Haji Maulana dan Pembina Iwako Abu Bakar. Alhamdulillah, hari ini kami pemerintah Kota Jambi bersama teman-teman di Wako. Saya mengunjungi wawah-wawah kita yang memang kurang mampu, yang kita datangin sama-sama, dan program kami yang disebut dengan Wako Abu Dwi. Jadi Wako Abu Dwi ini sebuah program yang memang kami laksanakan di setiap akhir Ramadan dan menilai idupi kering. Kami mengunjungi wawah-wawah kita yang kurang mampu, juga kamu doakan untuk kita memberikan sampingan. Ini adalah isil dari teman-teman Wako bersama juga beberapa bernakur yang menembangkannya melalui wawah. Kami menyusuri beberapa keluarga kita yang berada di Kota Jambi, yang kebetulan memang di beberapa ruang itu mereka tidak mendapatkan bantuan atau belum tertentu bantuan. Nah, oleh karena itu disinilah Iwako mengisi ruang itu. Jadi Iwako turun ke ruang-ruang kosong itu untuk menerima bantuan. Selanjutnya, pembina Iwako Abu Bakar mengatakan bahwa kegiatan rutin ini bertujuan untuk membantu kebutuhan bagi kaum dua fa jelang Hari Raya Idul Fitri. Abu Bakar juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Abu Bakar juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan sumbangsi dalam kegiatan ini. Herusha Putra, Cek TV, Belaporka. Terima kasih telah menonton!